Bantal udah ya? Bantal udah. Kakak nanti kalau udah ngancuk pindah ke belakang ya, tidur di belakang ya. Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mau berangkat ke Solo. Berangkat dari Bandung jam 9 malam. Jam 9 lebih ya, Kak? Hampir jam setengah 10. Semoga lancar ya perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, kali ini kita mau sharing tentang pengalaman kita saat melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Solo. Di sini kita sengaja membeli jalur yang berbeda saat berangkat ke Solo dan saat pulang kembali ke Bandung. Saat berangkat, kita membeli jalur tol transjawa, full tol ya, dan hanya memakan waktu 6 jam saja hingga sampai tujuan. Dan saat pulang kembali ke Bandung, kita menggunakan jalur pantai selatan atau pansela yang memakan waktu 12 jam hingga sampai tujuan. Sengaja kita pilih dua jalur yang berbeda biar merasakan sensasi perjalanan yang maksimal. Dua jalur tersebut menurut saya memiliki keunggulan masing-masing. Untuk lengkapnya, yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Transjawa adalah jaringan tol yang menghubungkan dua kota utama di Jawa, yaitu Jakarta dan Surabaya, serta kota lain untuk memudahkan mobilisasi. Untuk menuju ke Solo, Kuto Harjo, dari kota Bandung, tepatnya dari Kopo, kita akan melewati 5 gerbang tol. Gerbang tol pertama adalah Kopo Kalihurib Utama, dengan tarif tol sebesar Rp44.000. Gerbang tol kedua adalah Kalihurib Cikampek Utama, dengan tarif tol sebesar Rp15.000. Terima kasih telah menonton! Oh iya, total jarak tempuh perjalanan dari Bandung, tepatnya dari Kopo, menuju ke Sukoharjo, Solo adalah totalnya sekitar 530 km. Gerbang tol ketiga adalah Cikampek Utama, Palimanan, dengan tarif tol sebesar Rp100.000. Terima kasih telah menonton! 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 Bagus terima kasih telah menonton! kita istirahat dulu di rest area kilometer 397 saat tiba di rest area ini sekitar jam 2 dini hari kita singgah dulu disini sekitar 1 jam sekalian isi bensin dulu selamat menikmati sekitar jam 3 dini hari atau jam 3 subuh kita kembali melanjutkan perjalanan ini saat kita melewati jembatan Kalikuto ini gerbang tol keempat yaitu tol palimanan Kalikangkung nah tol ini tarif tolnya yang paling mihil tarif tolnya 217.500 selamat menikmati akhirnya kita masuk ke gerbang tol terakhir menuju ke kota solo yaitu gerbang tol kelima Kalikangkung Solo ini tarif tolnya sebesar 77.000 jadi total gerbang tol yang kita lewati ada 5 gerbang tol total tarif tol yang harus kita bayar adalah 461.000 lumayan juga ya untuk biaya tolnya selamat menikmati alhamdulillah sekitar jam 4 subuh kita sudah sampai di Kuto Harjo Solo perjalanan lancar ya alhamdulillah perjalanan dari Bandung ke Solo via tol Transjawa ini ditempuh dalam waktu 6 jam pres istirahat 1 jam berangkat dari Bandung jam setengah 10 malam sampai Kuto Harjo Solo sekitar jam 4 subuh dengan biaya tol total 461.000 rupiah coba nanti kita bandingkan dengan jalur pansela saat perjalanan pulang kembali ke Bandung saat melewati jalur pansela nanti saya hanya akan mengulasnya sedikit saja hanya sebagai pembanding dan review singkat saat melewati jalur pansela selamat menikmati 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 ini adalah perjalanan pulang dari solo menuju ke bandung melalui jalur pansela atau pantai selatan disini juga saya mau memperlihatkan keindahan jalur pansela yang tiada tara mulusnya jalur pansela pansela merupakan jalur pantai selatan jawa yang sudah disosialisasikan sebagai jalur alternatif mudik sejak 2018 silam dengan total panjang 1.405 km meskipun masih lebih sepi daripada jalur lain penggunaan pansela sebagai jalur alternatif mudik ditetapkan karena renovasi bentangan aspal di pansela telah digenjot pemerintah dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur hingga April 2019 jalur pansela dinyatakan sudah tersambung dengan baik sepanjang 328 km dan sudah termasuk jalur Yogyakarta 116 km dan nantinya akan disambung pemugarannya dengan jalur di Jawa Timur jalur ini dianggap sebagai jalan eksotik karena berada pada garis pantai selatan sehingga di sepanjang perjalanannya pengendara dapat menikmati keindahan alam bibir laut Jawa Kondisi jalan yang berada di Provinsi Jawa Tengah tersebut kini sudah beraspal dan lebih lebar dari semula yaitu menjadi 6,5 meter untuk badan jalan dengan lebar bahu jalan masing-masing 2,5 meter Selain sebagai alternatif konektivitas di samping jalan pantai utara atau pantura Jawa kehadiran jalan ini juga menjadi akses menuju sejumlah lokasi wisata eksotis di Pulau Jawa Kami pun bahkan menyempatkan walaupun hanya sebentar untuk mengunjungi salah satu pantai yang dilewati di jalur ini yaitu Pantai Congot yang berlokasi di Kulon Progo ujung Yogyakarta Kesan saya saat melewati jalur pansela ini adalah sangat takjub dengan keindahannya kondisi jalannya yang mulus dengan pelumek kendaraan yang tidak terlalu ramai berasa ini jalan milik sendiri gak ada bedanya dengan jalan tol walau jarak tempuhnya lebih lama untuk kita kembali lagi ke Bandung yaitu sekitar 12 jam tetapi semua itu terbayar dengan pemandangan sepanjang jalur pansela yang indah tiadatara dan yang pasti melewati jalur pansela ini kita tidak usah mengeluarkan biaya sebesar biaya yang dikeluarkan kalau melalui jalur tol tadi oh ya tentang bensin menurut suami saya sih tidak jauh berbeda ya antara via tol trans jawa dengan via jalur pansela ini nah teman-teman demikianlah sharing dari kita tentang perjalanan dari Bandung menuju ke Solo dan sebaliknya melalui dua jalur yang berbeda sebagai pembanding yaitu via tol trans jawa dan pansela semoga videonya bermanfaat terima kasih selamat menikmati